Intro Shalom, selamat pagi untuk kita semua Kita bersyukur buat kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kita Karena oleh anugerahnya kita masih diberikan nafas kehidupan yang kita rasakan sampai saat ini Kembali kami menyapa untuk kita semua dalam Renungan Harian Toraya Edisi Kamis 24 Oktober 2024 Tetapi sebelum kita akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan bersama akan firmannya Mari kita minta kekuatan di dalam doa, mari kita berdoa Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu, Yesus Kristus Terima kasih untuk penyertaanmu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Terima kasih untuk berkat, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami Bahkan engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati segala berkat Tuhan Baik jasmani maupun rohani Saat ini ya Tuhan kami ndak membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan akan firmanmu Biarlah engkau melayakan kami umatmu Sucikanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firmanmu saja Tuntunlah kami agar kami bisa memahami maksud dari firman Tuhan Yang akan kami baca dan merenungkan bersama pada saat hari ini Dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berpedoman pada firman Tuhan Di dalam nama anakmu, Yesus Kristus, kami telah berdoa Amin Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Renungan Hari yang Toraya pada edisi Kamis 24 Oktober 2024 Terambil dari Kitab Ibrani Pasal 7 Ayat 1 sampai 10 Sekali lagi terambil dari Kitab Ibrani Pasal 7 Ayat 1 sampai 10 Dan lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Kristus dan Melki Sedek Saya bacakan untuk kita semua Sebab Melki Sedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan Raja-Raja dan memberkati dia Kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya Menurut arti namanya Melki Sedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem Yaitu Raja dan Yesus Jatra Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersil-sila Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepada Abraham, Bapak Leluhur kita Memberikan sepersepuluh dari segala rampasan yang paling baik Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam Mendapat tugas menurut hukum Tawrat untuk memungut persepuluh dari umat Israel Yaitu dari saudara-saudara mereka Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham Tetapi Melki Sedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia Walaupun ia adalah pemilik janji Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi Dan disini manusia-manusia panah menerima persepuluhan Dan disana ia yang tentang dia diberikan pesaksian bahwa ia hidup Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham Dipungut juga persepuluhan dari Lewi Yang berhak menerima persepuluhan Sebab ia masih berada dalam tubuh Bapak Leluhurnya Ketika Melki Sedek menyongsong Bapak Leluhurnya itu Amin Bapak Ibu, Saudara-saudari Kita sudah membaca akan kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari Ibrani pasal 7 ayat 1-10 Dan tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini Yaitu kualitas hidup orang percaya Sekali lagi kualitas hidup orang percaya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus Penulis Ibrani menunjukkan bahwa Melki Sedek memerintah di wilayah Yerusalem Melki Sedek dapat berupa sebuah nama jabatan disebut sebagai Raja dan Imam Salem di Kanaan Yang menyembah ala yang maha tinggi Melki Sedek dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Malka yaitu Raja dan Sedek Yang artinya kebenaran atau keadilan Dan Salem merupakan singkatan dari Yerusalem yang berarti Shalom atau Damai Sejahtera Nama tersebut memiliki arti yang khusus dalam konteks harapan Mesianis Yang mana Sang Mesias adalah Imam Raja yang membawa kebenaran Keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan Ia adalah seorang Raja atau Basilius atau Raja Kebenaran Dan karenanya menerima penghormatan dari Abraham Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus Mari kita belajar dari kualitas Melki Sedek Yang melambangkan keadilan dan kebenaran Dan damai bagaimana orang-orang percaya dipanggil untuk memberi warna pada dunia Dalam mewujud nyatakan kebenaran atau keadilan dan damai sejahtera Melki Sedek menuju kepada apa yang dimulai oleh Imam Besar Surgawi Yesus yang dijamin selalu akan tetapi ada kerajaan Allah Hendaklah iman kita juga tertuju kepada Yesus yang telah memberi jaminan kehidupan itu Ketika landasan hidup adalah Kristus Maka misi Kristus itu bisa kita nyatakan pada dunia ini Sebagai orang percaya kita dapat memperoleh pengharapan Kita memperoleh kekuatan dan keberanian Dan pada masa kini kita dipanggil untuk melakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah Dalam kehidupan dan pelayanan yang menyeluruh baik rohani maupun jasmani Apabila orang percaya dan gereja melakukan hal ini Yakin dan percaya kita adalah gereja Kristus Dan memiliki pengaruh yang positif dalam menyelamatkan Menyelamatkan, memulihkan, menolong dan menyegarkan setiap orang dalam lingkungan kita masing-masing Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firmanmu Biarlah firmanmu ini dapat tertanam baik di setiap hati kami Dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami Berkati terus kami ya Tuhan Supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firmanmu Begitu juga dengan hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu pada saat hari ini Bapak kami yang ada di surga berkati kami selalu dalam setiap kegiatan kami Berikan kami kesehatan Dan lindungi kami selalu dalam setiap kehidupan kami Dan berkati kami selalu juga untuk dapat lebih rindu dalam menyampaikan firmanmu dimanapun kami berada Berkati juga keluarga kami ya Tuhan Selalu bimbing keluarga kami masing-masing agar selalu hidup dalam semangat kasih Dan harmonis dan saling mengasihi satu sama lain Berkati kami juga ya Tuhan dalam menjalani pergumulan kehidupan kami Dan tolong bimbing kami untuk selalu tetap setia dan percaya kepada Tuhan Karena kami yakin dan percaya bahwa engkau tidak akan meninggalkan kami dalam setiap perkara kehidupan kami Dan pergumulan kami yang kami hadapi pada saat ini Oleh karena itu ya Tuhan pimpin dan pakai kami terus Tuhan Supaya kami dapat menjadi terangu serta menjadi berkat untuk banyak orang Dan jaga hati kami selalu dari segala pengaruh Ya Bapak di surga inilah doa kami Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Itulah Tuhan dan terus nama kami yang hidup Kami telah berdoa Amin Demikianlah Renungan Harian Toraya pada edisi Kamis 24 Oktober 2024 Sampai bertemu pada Renungan Harian Toraya Eri selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi Shalom Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton